Pendapat akhir Presiden terhadap 26 rancangan Undang-Undang Kabupaten Kota pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Selasa 9 Juli 2024. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang terhormat pimpinan DPD Republik Indonesia. Yang terhormat yang mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang mewakili Menteri Hukum dan HAM. Serta hadirin yang saya hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah sekali lagi kita naikkan rasa syukur kita kehadiran Tuhan yang mekuasa Allah SWT sehingga kita dapat mengikuti agenda pada hari ini dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas 26 Rancangan Undang-Undang Kabupaten Kota menjadi Undang-Undang. Sesuai Surat DPR RI Nomor B Garing 76688 Garing LD.01.03 Garing 7 Garing 2024 tertanggal 8 Juli 2024. Hal Undangan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Juli 2024. Yang salah satu agenda Rapat Paripurna DPR adalah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas 26 Rancangan Undang-Undang Kabupaten Kota yang meliputi 1. RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Rio 2. RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung 3. RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung 4. RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung 5. RUU tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi 6. RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi 7. RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi 8. RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi 9. RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau 10. RUU tentang Kabupaten Indragili Hulu di Provinsi Riau 11. RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau 12. RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau 13. RUU tentang Kabupaten 50 Kota di Provinsi Sumatera Barat 14. RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat 15. RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat 16. RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat 17. RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat 18. RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat 19. RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat 20. RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat 21. RUU tentang Kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat 22. RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat 23. RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat 24. RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat 25 RUU tentang Kota Sawah Luntung di Provinsi Sumatera Barat dan ke-26 RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat. Pimpinan dan seluruh anggota DPR RI serta hadirin yang saya muliakan. Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta berdasarkan Surat Ketua DPR RI Nomor B-3495-LG.01.01-03-2024 tanggal 28 Maret 2024 hal penyampaian RUU usul DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor R Garis Datar 21 Garis Miring Pres Garing 06 Garing 2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 26 Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI Dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri Menteri Keuangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Palabah Penas dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas 26 Rancangan Undang-Undang Kebupaten Kota Usul DPR RI tersebut Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini izinkanlah kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan pada yang kami muliakan pimpinan DPR RI pimpinan dan anggota fraksi serta pimpinan DPD RI yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi sehingga dapat menyelesaikan 26 RU Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Rio Provinsi Lampung Provinsi Jambi Provinsi Rio dan Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang masing-masing Penyusunan 26 RU Kabupaten Kota tersebut merupakan bentuk pembaruan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini Pencantuman karakteristik wilayah yang sebagai salah satu substansi di dalam 26 RUU ini juga menjadi indikator pengakuan negara terhadap karakteristik masing-masing daerah sekaligus sebagai penekanan bahwa Indonesia adalah negara yang plural multi-kultur, multi-etnis, multi-ras, multi-lanskap namun terintegrasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan, bineka, tunggal, ika Proses penyusunan ke-26 RUU ini berlangsung efektif dengan tetap mengikuti semua tahapan sesuai aturan termasuk menyerap aspirasi masyarakat Keterbukaan mengakomodasi aspirasi masyarakat setiap provinsi pengambilan prakasa DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematif dan draft RUU yang berisi substansi tepat sesuai aspirasi dan aturan hukum berlaku merupakan prestasi tersendiri bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kesiapan atas inisiatif DPR RI ini membuat pemerintah mampu memahami filosofi aspek formil dan substansi untuk menyusun daftar inventaris masalah Pembahasan berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum di antara Komisi 2 DPR RI, Tim Panintia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sin Pemerintah dan Komite 1 DPD RI terdapat dinamika dalam proses pembahasan sebagai ciri demokrasi yang membuka ruang perbedaan pendapat namun semua perbedaan dapat mencapai titik kesepakatan proses lahirnya 26 RUU Kabupaten Kota ini mengadopsi substansi 20 undang-undang provinsi yang telah diundangkan dan 27 RUU Kabupaten yang telah disetujui menjadi undang-undang pada sidang paripurna DPR RI tanggal 4 Juni 2024 lalu dan telah menjadi model bagi penyelesaian produk undang-undang oleh DPR RI yang melibatkan pemerintah DPR RI dan DPD RI dengan pengesahan 26 undang-undang kabupaten kota ini selain menunjukkan kinerja yang produktif bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pemerintah menyambut baik karena semua undang-undang ini akan memberikan kepastian dan kekuatan bagi produk hukum turunannya seperti peraturan daerah dan peraturan kepala daerah hal ini karena undang-undang ke-26 undang-undang ini didasarkan pada landasan konstitusi yang sah saat ini yaitu undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pimpinan dan seluruh anggota DPR RI serta hadirin yang saya muliakan sekali lagi atas nama pemerintah kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membuat ke-26 RUU kabupaten kota dapat ditetapkan menjadi undang-undang semoga akhirnya Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, pertunjuk dan pertolongannya kepada kita semua dalam mengabdikan diri pada masyarakat bangsa dan negara sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati